Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep ide jualan siomaydos Walaupun tanpa menggunakan daging dan ikan sama sekali, rasanya masih tetap enak Ditambah lagi dengan saus kacangnya yang super mantap Yang mau tau cara bikinnya, tetap tonton terus video ini Jangan di skip biar tidak ketinggalan step by stepnya Pertama kita masukkan 7 sendok makan tepung terigu Disini saya menggunakan yang curah ya, jadi harganya lebih murah Lanjut tambahkan dengan 1 sendok makan tepung beras Untuk bumbunya 2 siung bawang putih ukuran besar yang sudah dihaluskan 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil seperti ini 1 per 4 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 per 4 sendok teh merica bubuk Lalu masukkan 200 ml air, ini air biasa ya Lanjut kita aduk-aduk sampai rata Waktu mencampur dan mengaduknya ini Kompor masih dalam keadaan mati ya apinya Setelah tercampur rata, kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita aduk lagi sampai rata Setelah adonan rata dan tidak ada yang bergerindil Lanjut kita nyalakan api Masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Untuk memasaknya itu memang harus diaduk Karena apa? Nanti kalau tidak diaduk bawahnya bisa gosong Di sini saya menggunakan teflon serbaguna anti lengket Atau kalau di rumah mau menggunakan wajan biasa juga boleh ya Nah adonannya sudah mulai menggumpal Kalau sudah menggumpal tandanya sudah matang ya Ini masih harus terus kita aduk-aduk Setelah menggumpal seperti ini Tandanya sudah matang Bisa kita matikan api Tunggu dulu sampai adonannya dingin dulu Setelah adonannya dingin Bisa kita masukkan ke dalam wadah Tambahkan dengan 1 butir telur Kita aduk rata Lanjut tambahkan dengan 7 sendok makan tepung tapioca Yang baru nemu channel ini saya ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Lanjut kita aduk lagi sampai rata Setelah tercampur rata seperti ini Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen Dan 1 sendok makan kecap ikan Lanjut aduk-aduk lagi sampai rata Setelah tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa ya Dan ini adonannya sudah jadi Teksturnya seperti ini Siapkan kulit pangsit Disini saya menggunakan yang ukuran kecil Kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini Kita potong bagian tengahnya Dan bagian tengahnya juga Seperti ini Ambil 1 lembar kulit pangsit yang sudah kita potong Beri sedikit adonan Lalu kita ratakan Seperti ini Setelah rata lanjut kita lipat Untuk seberapa banyak adonan yang ditaruh di kulit pangsit Itu sesuai selera saja Tapi ini nanti hasilnya bisa mengembang ya Jadi walaupun kita beri sedikit Itu nanti waktu digoreng hasilnya bisa mengembang Lanjut lakukan terus sampai semua selesai ya Satu resep adonan siomaidos ini cukup untuk Satu bungkus kulit pangsit Yang berukuran kecil seperti ini ya Karena memang memberi adonannya itu sedikit demi sedikit aja Seperti ini Waktu kita goreng nanti bisa mengembang Setelah selesai kita isikan adonan dalam kulit pangsit Lanjut bisa kita goreng dalam minyak panas sampai matang Untuk menggorengnya itu cukup dengan api yang sedang cenderung kecil saja Karena kalau apinya terlalu besar Nanti kulit pangsitnya itu bisa cepat gosong Dan isiannya belum matang Nah ini jangan lupa dibalik ya Biar tidak gosong Kalau sudah berwarna coklat keemasan seperti ini Tandanya sudah matang Bisa kita angkat dan kita tiriskan Setelah digoreng tampilannya seperti ini Warnanya cantik banget kan ya Coklat keemasan Dan juga bisa mengembang banyak banget seperti ini ya Walaupun tadi kita hanya memberi isian sedikit Tapi isiannya itu terlihat banyak karena mengembang Lanjut kita bikin untuk bumbu kacangnya Untuk bumbu kacangnya kita hanya membutuhkan 50 gram kacang tanah Satu siung bawang putih dan tiga buah cabai Ini kita goreng dulu sampai matang Saat menggoreng bumbunya ini terus kita aduk-aduk aja ya Biar nanti matangnya merata tidak matang sebelah Setelah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan Lanjut kita haluskan Untuk menghaluskannya itu bisa menggunakan blender Chopper atau bisa juga menggunakan ulekan manual ya Biar tidak ribet aku disini menggunakan blender Nah lanjut ini kita blender sampai bumbunya halus Setelah selesai kita blender hasilnya seperti ini sudah halus Siapkan penggorengan Beri sedikit minyak Kita tumis bumbu kacang yang sudah kita haluskan tadi Tambahkan dengan 400 ml air Lalu kita aduk-aduk sampai rata Setelah mendidih tambahkan dengan garam Dan juga gula secukupnya Untuk gula itu bisa menggunakan gula pasir ataupun gula merah Tapi sebenarnya kalau mau lebih sedap itu menggunakan gula merah ya Tapi karena kebetulan gula merah saya habis Saya menggunakan gula pasir Saat memasak bumbu kacang ini memang harus terus diaduk ya Nanti takutnya bawahnya bisa gosok Lanjut biar rasanya tambah mantep Itu tambahkan dengan kecap manis sesuai selera juga ya Ini lanjut kita aduk-aduk Kita masak sampai seperti keluar minyak ya Itu tandanya sudah matang dan tanap Nanti kalau memasak bumbu kacangnya itu kurang tanap Nanti bisa mudah basi Ataupun rasanya itu sedikit agak-agak gimana gitu ya Pokoknya kurang matang itu rasanya kurang mantep gitu Rasanya itu kayak ada langu-langunya gitu Nah ini udah keluar kayak minyak-minyaknya gitu ya Tandanya sudah matang Bisa kita angkat Saran penyajian bisa kita sajikan dalam piring Kita tata seperti ini Lanjut kita siram menggunakan kuah kacang Dan kita beri dengan kecap manis Bismillahirrohmanirrohim Kita coba dulu Rasa siomainya itu enak gurih ya Bagian isiannya itu kenyal-kenyal Rasanya enak banget Dan juga crispy bagian luar Ditambah lagi dengan bumbu kacangnya Yang super mantep dan gurih Dijamin pada suka Nah kalau untuk dibungkus ya Untuk ide jualan yang dibungkus Itu bisa kita kemas Menggunakan kotak foam seperti ini Atau bisa juga menggunakan plastik mica Dan bumbu kacangnya Itu kita tempatkan di tempat terpisah Kita tempatkan di plastik seperti ini Terima kasih sudah menonton Semoga video ini menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Yang belum tekan tombol subscribe Ditunggu ya Karena subscribe itu gratis Peace Sub indo by broth3rmax